Kebanyakan dari kita pasti mengakui bahwa firasat seorang istri seringkali benar, tetapi seringkali benar tidak sama dengan selalu benar. Tetap ada beberapa hal yang perlu Anda pertimbangkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tetap ada beberapa hal yang perlu Anda pertimbangkan. Yang pertama, jangan abaikan naluri Anda. Jika memang Anda merasa ada yang tidak beres dengan sikap pasangan Anda, jangan atas mengabaikannya dan berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Yang kedua, bila di satu sisi Anda tidak boleh mengabaikan naluri, maka di sisi lain Anda juga tidak boleh membiarkan naluri mengatur tindakan Anda. Jangan sampai kecurigaan Anda membuat Anda bertindak secara tidak rasional. Pasangan tetap berhak atas privasinya, tidak perlu Anda mengecek handphone suami setiap saat, atau bahkan menelisik semua kontak dan daftar panggilannya. Lebih baik dibicarakan baik-baik dulu. Yang ketiga, bicarakanlah dengan suami secara terbuka bila ada perubahan yang menjadikan Anda merasa tidak nyaman. Jarang bertemu misalnya, atau tidak seromantis dulu. Ada kalanya kita menyalah artikan keacuhan sebagai pertanda selingkuh, padahal sesungguhnya pasangan kita dari dulu memang acuh. Bedanya, dulu mereka masih memperjuangkan kita. Dan karena sekarang kita sudah menjadi miliknya, ya kadang pasangan jadi merasa bahwa dirinya tidak perlu lagi berjuang sekeras dulu. Yang keempat, bila suami Anda terlalu banyak menghabiskan waktu dengan ponselnya, ini merupakan pertanda bahwa hubungan Anda sudah tidak indah lagi. Bukan lantas berarti bahwa suami selingkuh, tetapi bisa jadi menunjukkan bahwa suami menganggap ponselnya lebih menarik daripada menghabiskan waktu bersama Anda. Kemudian yang terakhir, pertimbangkan untuk bicara secara serius bila suami Anda mulai ada gelagat mudah panik. Contoh, ponselnya selalu disembunyikan dari Anda, ke kamar mandi pun dibawa, dan tidak pernah memberikan jawaban ketika kita tanya. Hal seperti ini wajar menjadikan kecurigaan Anda, dan ada baiknya dibicarakan dengan tenang. Ketenangan itulah kuncinya. Jangan sampai Anda bertindak secara gegabah atau emosional, karena hanya akan berburuk keadaan. Sebagai contoh saja, ada banyak istri yang mencurigai suami. Tapi bukannya membicarakan hal ini dengan suaminya, sang istri justru melabrak rekan kerja sang suami yang dicurigainya sebagai orang ketiga. Tanpa bukti, tanpa dasar apapun. Kalau sudah begini, itu tandanya Anda menyeret orang lain dalam urusan rumah tangga Anda. Dan hampir bisa dipastikan suami malah akan murka. Sebab semua urusan suami istri itu memang harus bisa dibicarakan berdua dulu. Nah, demikianlah kurang lebihnya beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika firasat kita sebagai seorang istri muncul. Semoga Anda dapat memberikan sedikit pertimbangan untuk Anda. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya, dan salam rahim. Terima kasih telah menonton!